Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi, jawab salam yang kompak Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini Kita yang hadir selalu diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan rizki yang banyak, berlimpah, yang berkah Bisa sanggung mangkat Mekah, Madinah Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salih dan salihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in Amba Ba'du yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para sesepu, para ustadz, pejabat pemerintah, bapak camat, bapak kubu, ketua MWC, NU, kecamatan pusaka negara, baik tanfidiyah dan syuryah yang saya hormati para ketua ranting Wawil khusus yang saya hormati Ibu Nyai Istihamah Hadir ya? Para ketua muslimat Yang saya hormati Ibu bapak Jawaah yang dibuliakan oleh Allah Puji syukur kepada Allah Pada siang hari ini Sama-sama kita panjatkan kepada Allah Dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillah Atas berkat, rahmat, dan izin dari Allah Alhamdulillah pada pagi ini Jagatnya terang Mudah-mudahan nanti sampai selesai terang dulu ya Bu ya Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillah Karena para ulama mengajarkan Cara bersyukur itu ada dua Ada syukur yang secara umum Dan ada syukur yang secara khusus Syukur secara umum itu Ulama mengajarkan Bu Syukur yang paling gampang Cara kita bersyukur kepada Allah Yang paling gampang itu Mulut kita Mulut bahasa kenennya apa? Apa? Cangkem? Mulut kita Cangkem kita Mulut kita Lisan kita Cangkem Kita Melafatkan Alhamdulillah Tidak cukup melafatkan Alhamdulillah Tapi kita juga harus meyakini Bahwa Semua kenikmatan-kenikmatan Yang kita rasakan Semata-mata Datangnya Hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Para kiai Para ibu Muslimat Yang saya hormati Saya tidak akan Panjang lebar Karena waktunya Sudah siang Kalau di TV One Di acara Damai Indonesia Saya waktunya Cuma 9 menit Kemarin saya baru hadir Tanggal 30 Juni Dan Insya Allah Di bulan Agustus Nanti saya hadir lagi Di acara Damai Indonesia TV One Ini TV One Kula cerama Paling suai 9 menit Ini kalian Tambuh apa cabang Kalian cabang Tak tambahi 1 menit Baik Insya Allah 10 menit Selesai Judul kita Pada siang hari ini Mewujudkan Nilai hijrah Dan menyongsong Masa depan Bu Kula harapkan Dabe ibu ya Kita buka sejarah Tentang hijrah Hijrahnya Nabi Dari Mekah Kemadinah Iku bulan apa Anda sing meru Sing meru Takpai Hadiah Buku tabungan Buku nebai Bulan apa Ya Bulan Bulan Sofar Hijrahnya Nabi Bukan bulan Muharram Hijrahnya Kanjeng Nabi Pindahnya Kanjeng Nabi Dari Mekah Ke Madinah Iku Bulan Sofar Sampai Di Madinah Bulan Rabiul Awal Lalu Mengapa Kita peringati Tahun baru Hijriah Kok di Bulan Muharram Karena dihitung Oleh sahabat Umar Golati Islam Waktu itu Belum Punya Tahun Belum Punya Penanggalan Jadi Digolati Untuk Menghitung Tahun Awalnya Diambil Di Bulan Muharram Kini Wismanjing Muharram Ya Bu Ya Islam Punya Bulan Bulan Muharram Due Makna Bulan Rabiul Awal Punya Makna Bulan Ramadhan Due Makna Setiap Bulan Di Dalam Islam Itu Punya Makna Dan Punya Arti Yang Begitu Besar Bulan Ramadhan Menjadi Mulia Bukan Karena Ramadhan Ya Bukan Bulan Ramadhan Menjadi Mulia Karena Bulan Ramadhan Allah Turunkan Al-Quran Syahrul Ramadhan Al-Ladhi Ungzil Fihil Quran Karena Al-Quran Turun Di Bulan Ramadhan Maka Ramadhan Menjadi Mulia Karena Turunnya Al-Quran Bulan Rabiul Awal Mulia Bukan Karena Bulannya Tetapi Karena Peristiwa Yang Terjadi Di Bulan Itu Di Bulan Rabiul Awal Lahir Nabi Besar Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Karena Lahiri Kanjeng Nabi Bulan Rabiul Awal Maka Bulan Rabiul Awal Jadi Bulan Mulia Begitupun Dengan Bulan Muharram Apa Kemuliaan Bulan Muharram Ini Apa Kemuliaan Bulan Muharram Satu Di Bulan Muharram Ini Selain Dijadikan Sebagai Tahun Baru Islam Tahun Baru Hijri Di Bulan Muharram Ini Nanti Ada Tanggal Sepuluh Tanggal Sepuluh Muharram Sepuluh Itu Bahasa Arab Asyarah Wong Kalian Cabang Wong Pusaka Negara Bili bisa Ngomong Asyarah Bisa Ngomong Surah Surah Bili bisa Ngomong Asyarah Bisa Ngomong Asyarah Maka Bulan Muharram Jarewong Kalian Cabang Jarewong Pusaka Negara Arane Bulan Surah Itu Para Wali Yang Bikin Kenapa Disebut Dengan Bulan Surah Karena Kemuliaan Bulan Bulan Muharram Ini Ada Tanggal 10 Muharram Dimana Ada Peristiwa Besar Apa Peristiwanya Satu Di Tanggal 10 Bulan Muharram Nabi Ibrahim Diselamatkan Dari Pembakaran Raja Namrud Kedua Nabi Yunus Diselamatkan Oleh Allah Dimuntahkan Dari Perut Ikan Paus Yang Besar Itu Pun Terjadi Pada Tanggal 10 Muharram Nabi Musa Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Kejaran Raja Fir'aun Diselamatkan Oleh Allah Pun Pada Tanggal 10 Muharram Nabi Nuh Diselamatkan Oleh Allah Dari Banjir Bandang Ketika Dihantam Banjir Bandang Hampir Semuruh Dunia Tenggelam Ditambatkan Perahu Nabi Nuh Di Gunung Namanya Gunung Itu Pun Pada Tanggal 10 Muharram Maka Bulan Muharram Ini Menjadi Mulia Karena Anak Tanggal 10 Dimana Allah Banyak Menyelamatkan Rasul Dan Hamba Hambanya Maka Singkumpul Siang Niki Kita Berdoa Bermohon Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Diselamatkan Oleh Allah Dunia Akhirat Amin Wih Siji Masih Aket Tenang Buat Tekan jam Terlu Kuat Tekan jam Terlu Kuat Yang kedua Muharram Ini Menjadi Tahun Baru Kita Umat Islam Kita Kadang Uang Islam Kenal Bulan Bulan Masehi Kenal Januari Februar Maret April Mei Kapa Dua Anak Lahir Bulan Desember Desi Bakal Lahir Bulan Juli Julianti Lamun Lanang Julianto Lamun Lahir Bulan Februari Febrianti Lamun Lanang Febri Yanto Lahir Bulan Agustus Arane Dipay Arane Agustus Padahal Kita Ong Islam Due Bulan Ada Bulan Ini Bulan Apa Muharram Tas Muhamrom Apa Ada Muharram Jawab Surah Bala Mulut Sili Mulut Juli Awal Juli Akhir Rajab Rawah Puasa Syawal Zulkoda Kapit Apa Zulkoda Kapit Kapit Rayagung Terus Suramaning Itu punya Muharram Sofar Robil Rabil 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 Akhir Dua Anak Diarani Muhammad Sofar Peristiwa hijrah Ini Bu Hijrahnya Kanjeng Nabi Besar Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Berpindah Dari Mekah Ke Madinah Pasti Anas Sebab Karena Semua Yang Terjadi Pada Rasulullah Muhammad Itu Adalah Sebagai Tarbiah Untuk Kita Pendidikan Untuk Kita Sejak Kanjeng Nabi Muhammad Lahir Sampai Kanjeng Nabi Muhammad Wafat Itu Sebagai Uswatun Hassanah Untuk Kita Betul Akhlak Rasulullah Muhammad Perilaku Rasulullah Muhammad Yang Harus Kita Tiru Apa Sebab Kanjeng Nabi Muhammad Sampai Ngalih Dari Mekah Tempat Kelahirannya Di Mekah Dimana Ada Kaabah Dimana Disana Banyak Keluarga Beliau Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Diusir Bu Bu Kanjeng Nabi Muhammad Diusir Pengusiran Kanjeng Nabi Muhammad Itu Sudah Dijelaskan Di dalam Kitab-kitab Terdahulu Bu Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Apa Jare Gusti Allah Inna Allah Astofa Adama Wanuh Awwa Ala Ibrahim Wa Ala Imran Ala Al-Alamin Kata Allah Allah Memilih Nabi Adam Tapi Cuma Nabi Adame Bayasing Dipilih Rabine Bli Dipilih Keluarganya Tidak Dipilih Kenapa Tidak Dipilih Karena Nabi Adam Dianggap Gagal Ngurus Keluarga Bu Bu Nabi Adam Dianggap Gagal Ngurus Keluarga Nabi Dan Nabi Nabi Nuh Keluarganya Tidak Dipilih Istri Nek Rabine Nabi Nuh Tidak Dipilih Kenapa Karena Nabi Nuh Istrinya Bahkan Yang Menjadi Musuh Nabi Nuh Anak ekanan pun membangkang Maka musuh yang terberat di dalam kehidupan kita Dudu wong adoh tapi wong dek Anak bisa jadi musuh betul Rabi bisa jadi musuh betul Istrinya Nabi Nuh yang menjadi musuh ketika Nabi Nuh berjuang Yang menjadi musuh-musuh para Nabi dan Rasul Dudu wong adoh tapi wong dek Mas tolong ehonya dikurangi sedikit mas Ehonya jangan banyak-banyak kurangi sedikit Ini diberikan contoh oleh Allah Awas loh Kata Allah Perumpamaan contoh wong adoh Rabi yang menjadi musuh untuk suaminya Itulah sana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh Mangan bareng karo Nabi Bobok bareng karo Nabi Tapi jadi musuh untuk Nabi Nuh dan Nabi Lut Rabi Nabi jadi musuh Apa maning Rabi Nuh Anak beli Pak RT Nek Anak Rabi Nuh dan anak Rabi Nenah Bidadi musuh Apa maning Rabi Nuh Usman Ustadz Sentimen baik karo Ustadz Rabi Nenah Rabi Nenah Bidadi musuh Apa maning Rabi Nek Kula Ini Allah yang berfirman hati-hati Ketika kita berdakwah berjuang istrinya Bisa-bisa jadi musuh Apa maning Rabi Nenah Wong Kalen Allah memberikan peringatan Awas Bok-bok Wong Wadon itu punya kewajiban Sampian muslimatan Boleh semangat latihannya sebulan Betul Munggah panggung Mudun panggung Kelam bikin salah Kelam bikin salah Harap muslimatan Boleh tidak dilarang Tapi ribut-ribut muslimatan Sampian mangkat muslimatan Ingat sampai punya kewajiban Suami urusi dingin Ketika abang-abang muslimatan Laki ini ngejedok Dulu ngopi Dulu makan Di umparakan Baik Anu jenok kita Dulu makan Makan baik Jadi makan Cok Karena istri Muslimat itu punya peran penting Betul 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 Nabi Nabi Nuh Nabi Nuh dianggap gagal Karena istrinya Tidak setuju Dengan perjuangan Nabi Nuh Jadi musuh Maka insyaallah Uang muslimatan Takpay Jangan sampai-sampian Dari musuh Untuk suami Amin Insyaallah Calon surga kami Amin Calon Ya amin Calon Calon mah beli Sada Bisa beli ya Tapi insyaallah Potongannya Insyaallah Dari ahli surga Amin Apa sih Kewajiban Ewong wadon Ki muslimat Gudung Haji Kewajiban Ewong wadon Kapa pengen Manjing surga Mendapat ridha Dari Allah Pertama Satu Bakti Kepada suami Jangan ngelawan Kepada suami Apa Mening Gentak-gentak Laki Oi Oi Anak beli Ini kena Si kena Gentak-gentak Laki Nek Kepain Anak lakin Pada Gering-gering Ini ngaji Ngaji Kulau beli Gaur Ini ngaji Kulau Arap Muslimatan Dandana Ya Allah Kau bikin Salak Kau bikin Salak Kudung Yakin Wutu Wutu Dandana Kau si menor Arap Bangkat Pengajuan Teflok Tengen Kewin Melorot Mane Dujung Mane Arap Muslimatan Kalis Kepada Dikerok Kepada Dikambar Kalis Kepaya Buntut Kepada Jengking Kau Sia Belintir Kita Sebagai Muslimat Kadang-kadang Kebalik Kapa Pengen Kajian Gang Dan Ayu Kondangan Nali-ali Dinggo Nikabe Sampai Melakuin Ewang Cangkrang Arap Mendibok Anu Jemuslimatan Gelang Dinggo Sampai Sesikut Tanggane Nyamper Eh Warsem Siram Meluk Kondangan Beli Warsem Biangko Dikit Gombrang 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 Ibu Ibu Mapa Sombong Nganggo Kalung Bandul Cilik BK Dikat Ton Katon Akan Wong Lanang Bandul Gede Ibu Ibu Muslimat Balik Pengajian Lakin Atas Mendibok Anu Pengajian Oli Apa Oli Bandul Nabi Nabi Dianggap Gagal Yang Jadi Musuh Istrinya Karena Rabideh Nabi Adam Nabi Adam Diturunkan Oleh Allah Dari Surga Ke Dunia Anaknya Menjadi Perjadi Pembunuhan Pertama Kali Di Muka Bumi Nabi Nuh Dianggap Gagal Nabi Lut Dianggap Gagal Tapi Ketika Menyebut Nama Ibrahim Allah Sertakan Beserta Keluarganya Apa Kata Allah Wa Ala Ibrahim Dan Ibrahim Aku Pilih Beserta Keluarganya Karena Nabi Ibrahim Dianggap Sukses Ngurus Keluarga Istrinya Soleh Amin Anake Soleh Putune Soleh Buyute Soleh Cicite Soleh Canggan Soleh Udeg Udeg Soleh Siwure Soleh Maka Dipilih Oleh Allah Nabi Ibrahim Dan Keluarganya Maka Malam Ini Maka Pagi Ini Kita Bahas Tentang Keluarga Ibrahim Keluarga Yang Sukses Ngurus Rumah Tangga Insya Wih 10 menit Wih Nabi Ibrahim Kuncinya Satu Apa Rahasia Kesuksesan Nabi Ibrahim Yang Pertama Sebagai Orang Tua Nabi Ibrahim Itu Selalu Donga Mering Allah Doa Bermohon Kepada Allah Apa Dongan Rabbi Rabbi Habli Minas Salihin Amin Sing Dijaluk Nabi Ibrahim Menggusti Kula Pengen Dua Anak Saleh Rabbi Sing Saleh Anak Putu Sing Saleh Keluarga Sing Saleh Cuma Itu yang Dibintalah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tidak Minta Harta Yang Banyak Harta Berlimpah Kenapa Sebab Nabi Ibrahim Tahu Dan Sadar Barang Dunia Beli Bakal Di Gawah Mati Betul Dua Umah Gedong Kita Mati Di Gawah Tabele Rabbi Ayu Laki De Mati Gelem Melu Bele Bele Paling Laki De Mati Melu Ngantar Tekan Kuburan Ya Barang Ngedek Ngedek Kuburan Laki Ngomong Sing Butah Ya Dua Laki Laki Ganteng Begitu Laki Mati Gelem Melu Apa Bele Dua Rabbi Rabbi Ayu Blidigawa Nabi Ibrahim Sadar Bahwa Kehidupan Ini Bukan Hanya Kehidupan Di Dunia Betul Apa Betul Tapi Ada Kehidupan Yang Lebih Abadi Yang Ini Akan Terus Bersambung Dari Dunia Sampai Dengan A Sallallahu Nabi Muhammad Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim Hanya Pengen Dua Naksaleh Ya Rab Kula Pengen Dua Naksaleh Bengkenen Bu Karena Lamun Kula Sampian Kabeh Dua Naksaleh Insya Allah Selamat Uang Tua Dunia Akhirat Amin Kula Cerita Dingin Setidik Kula Pernah Tekan Kuburan Nabi Musa Wilayah Palestina Tel Afif Namanya Pak Kiyai Rancang Dakang Alor Di Palestina Itu ada Kubur Di Tel Afif Ada Kubur Nabi Musa Apa Hebat Nabi Musa Diperintah Oleh Allah Karena Sombong Nabi Musa Ngerasa Dirinya Paling Pandai Di Dunia Sehingga Allah Tegur He Musa Di Dunia Ini Masih Banyak Yang Ilmunya Aku Berikan Kepada Hamba Yang Letak Aku Rahasiakan Nabi Musa Mangkat Nabi Hidir Dengan Sahabat Nabi Yusha Nabi Tengah Dalam Nabi Musa Lewati Kuburan Begitu Lewat Kuburan Nabi Musa Ngerungu Ngeruk Kuburan Anas Suara Wong Lagi Nangis Anas Suara Wong Lagi Jerit Anas Suara Wong Lagi Diadap Ngeruk Kubur Nabi Musa Ngerungu Melas Teman Nabi Musa Melanjutkan Perjalanan Wis patang Tahun Berguru Nabi Idir Mendapatkan Tiga pesan Dari Nabi Idir Nabi Musa Pengen Balik Mengumah Kebetulan Lewat Jalan Yang Sama Mambane Kalian Cabang Gelewati Kuburan Lebak Anak Ah Ya Kita pernah Ngaji Ini Seumur Seharitan Dikenal Gak Warnanya Sedan Kan Jembatannya Durundadi Ini Lebak Kuburan Nyangkut Mobil Supir Kita Kepodian Jari Kita Usah Jawa Di Apa Masa Tangi Bu Bu Masih Semangat Masih Sampai Jum 12 Ya Tenang Kulah Wayuannya Orado Ning Kertas Maya Lagi Kayak Wayuannya Aduh Ning Berbes Teruntum Iya Wayuan Ya Pegel Bu Wayuanku Bu Aja Wayuan Pegel Nabi Musa Pengen Kembali Ke rumah Kebetulan Lewat Jalan Yang Sama Dan Melewati Kuburan Yang Sama Bu Sampai Bakal Lewat Kuburan Uluk Salam Ora Uluk Salam Bakal Lewat Kuburan Kek Lalu Sampai Meru Kuburan Kepada Nyadong Melayu Ngeteni Ulukan Salam Kiriman Dong Sing Lewat Masya Allah Lalu Sampai Meru Sampai Uluk Salam Assalamualaikum Ya Ahlal Kuburan Al-Fatihah Kirimkan Fatihah Seneng Mengkubur Bisa Beli Salam Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Keselamatan Untukmu Wahai Ahlal Kubur Mudah Mudahan Kalian Diberikan Keselamatan Oleh Allah Sampai Nwismulu Kita Nyusul Sampai Nwismulu Kita Nyusul Apakah Orang Yang Di Dalam Kuburan Bisa Menjawab Salam Kita Bisa Cuma Sampai Beli Kerumu Namun Kerumu Melayu Assalamualaikum Sampai Wismulu Kita Ngu Nyusul Waalaikum Salam Kapan Nyusul Begitu Akan Kembali Kerubah Nabi Musa Melewati Kuburan Yang Sama Dan Melewati Jalan Yang Sama Nabi Musa Mandeng Kenang Apa Kuburan Sepi Laka Suara Wang Nangis Laka Suara Wang Diadab Laka Suara Wang Disiksa Nabi Musa Minta Kepada Allah Ya Rabb Kita Pengen Wuruh Nabi Kuburan Padang Kuburan Jembar Kuburan Luas Banyak Makanan Makanan Dan Rizki Yang Allah Berikan Di dalam Kubur Nabi Musa Penasaran Tak Kepada Kepada Kuburan Amalan Apa Yang Kau Lakukan Sehingga Kau Mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan Kubur Seperti Ini Padahal Pertama Kita Lewat Patang Tahun Yang Lalu Kita Ngerungus Sira Lagi Diadab Disamb Digebuk Disiksa Tapi Kenapa Sekarang Tidak Ngerungus Jawab Nangis Pantes Nabi Musa Labun Kula Disiksa Ngerungus Pantes Nabi Musa Kula Kula Lagi Kerja Nabi Dosa Masyiat Dosa Masyiat Masyiat Kula Beli Seneng Ngi Nabi Musa Kiai Lagi Apa Sarungan Baik Pahing Anak Ake Saya Tidak Cinta Kepada Ulama Buk 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 Padahal Namun Tanpa Perjuangan Ulama Kiai Kita Tidak Kenal Islam Di Indonesia Betul Mencari Ganti Pejabat Gampang Betul Cari Ganti Bupati Gampang Betul Cari Ganti Gubernur Gampang Tapi Luruh Ganti Ulama Kiai Angil A A Jaman Yang Luruh Ganti Kiai Ulama Luruh Ganti Imam Tajuk Be Angil Apa Gampang Begitu Waya Maghrib Is Om At Laka Imam Tak Jamin Dorong Dorong Aduh Surabai Surabai Ini Kena Makan Beli Pada Lalu Sini Dorong Lurusan Pesanten Lalu Sini Dorong Mantan Preman Masya Allah Lamun Ana Mantan Preman Wistobat Bagian Tatuan Wistadar Rangkulan Dadek Nebanser Setuju Dirangkul Mantan Preman Maju Dari Imam Begitu Takbir Saya Jendewa Takbir Allah Amba Temen Begitu Maca Fatehah Luar Biasa Eh Dina Suratan Mustaqim Suratan Ladina An'amta Alayhim Ghair Al Magdub Alayhim Walad Dallin Amin Begitu Maca Surat Surat Apa Sini Waca Iki Mantan Preman Lagi Demen Rang Dawang Kalian Cabak Arane Watini An'am Ratini Ana Dadisi Ghi Waca Surat Watini Waz Zaituni Wat Turis Sinina Wahada Al Balad Al Amin Lakod Kholak Nal Insana Fi Ahsani Takwim Thumma Rodad Nahu Asfala Safilina Ila 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 Apak Naya Ila Lagi Kader Kader Maca Ila Anah Lebih Manjing Anah Lebih Manjing Drog Ila Daripada Isin Anah Lebih Tambay Ila Ila Ladhina An'am Ta'alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Walad Dhal Linn Jari Beci Amin Manik Sirak Ujang Wising Paling Cendak Diwaca Diwaca Ina Beli Beragat Beragat Ina A'tayna Kalkawzar Fasalli Lirabbi Kawan Har Ina A'tayna Kalkawzar Fasalli Lirabbi Kawan Har Ina Ina Lagi Keder Keder Maca Ina Anah Nini Kan Biasanya Latah Ya Pengen Melu Jamah Neng Tajuk Neng Musola Nganggu Mukenah Anjaran Sing Mantun Sing Jakarta Melayu Meng Tajuk Nganggu Mukenah Melayu Sampai 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 Jangan Mencari Ganti Ulama Kiai Ya Bu Ya Maka Kita Yang Jadi Muslimat NU Alhamdu Meluning Bahasim Meluning Ulama Dalam Organisasi Nah Doton Kul Lagewong NU Kuh Kuh Saya Tugas Di PWN UDKI Saya tugas Juga Di MUI DKI Saya Sebagai Ketua Komisi Dakwah Di MUI DKI Saya Juga Sebagai Ketua Mu'alaf Center NU Di PWN UDKI Kuh Katun Bleh Sallu Allah Nabi Muhammad Sallu Allah Nabi Muhammad Eh Kopi Gawam Ini Kopi Yang Bersantar Ngomong Ya Kul Ibu Bapak Pantes Ya Nabi Musa Kalau Saya Diadab Oleh Allah Disiksa Di Dalam Kuburan Ini Pantes Tapi Untung Ya Nabi Musa Lagi Malekat Israel Mau Datang Menjemput Roh Saya Untung Masya Allah Israel Malekat Yang Tidak Punya Rasa Takut Kepada Siapapun Ketika Malekat Israel Akan Menjemput Saya Untung Ya Nabi Musa Badan Pun Tak Berharga Sesaat Ditinggal Nyawa Anak Istri Apa Tak Sudi Lagi Bersama Secepatnya Jasad Dipendam Secepatnya Jasad Dipendam Karena Tak Lagi Dibutuhkan Diri Yang Semula Dipuja Kini Bangkai Tak Berguna Cantik Cantik Masih Ada Ruhnya Betul Ganteng Masih Ada Ruhnya Betul Begitu Ruh Dicabut Dari Kandung Badan Bangkai Tidak Ada Harganya Betul Lagi Masyurip Mang Ngomong Nok Janji Kita Masih Hidup Semati Rabi Mati Gilom Melo Meli Padahal Lagi Ngegombal Manok Tenang Baik Aang Cintan Ngenok Wani Sumpah Demi Tuhan Kula Demening Alhamdulillah Kesud Jabur Sisan Untungnya Ya Nabi Musa Ketika Malakan Izrael Akan Datang Menjemput Terus Saya Untung Untung Kula Ninggalkan Wang Wadon Ninggalkan Istri Ya Nabi Musa Istri Kula Rajin Majlis Taklim Alhamdul Istri Kula Aktif Muslimat NU Ya Nabi Musa Ninggalkan Grambal Grambal Rabi Kula Melu Pengajian Aktif Muslimatan Aktif Untuk Ya Nabi Musa Kan Biasanya Mengkonon Ya Kula Ngomong Sepisan Mani Musuh Terberat Di dalam Kehidupan Kita Dudu Wong Ado Tapi Wong Istri Bisa Jadi Musuh Suami Pun Bisa Jadi Musuh Kenapa Si Pak Ustadz Kita Bagi Wong Wadon Bakti Maning Laki Laki Beli Bener Beli Apa Ya Priven Namun Laki Kita Beli Bener Apakah Kita Wadon Wajib Bakti Wajib Ayo Namun Masih Jadi Laki Tetap Sampean Taat Patuh Bakti Maring Suami Beli Kena Getak Getak Laki Apa Maning Ngumbangi Laki Sanggup Tret Apa Maning Lampun Labine Wong Sugi Melawat Dunya Laki Melarat Rabine Sugi Bos Ndog Bos Ayam Bos Apa Maning Rabine Sugi Melawat Dunya Laki Melarat Zia Allah Adilaki Salas Titik Dumbangi Tok Bersih Dituding Apa Sampeanku Aja Macem Macem Kerenyong Ya Madras Sire Komen Kumpul Gabak Apa Dua Uma Olia Kita Mas Mangkat Luar Negeri Taiwan Taipei Abu Dhabi Abu Dhabid Dua Mobil Mobil Dua Motor Motore Madras Sampen Komen Kumpul Gawal Lato Lato Melulu Untuk Nabi Musa Kulah Meninggalkan Seorang Istri Yang Sedang Hamil Tua Untuk Istri Saya Iku Rajin Muslimatan Majlis Taklim Melu Muslimatan Melu Ding Fatayat Melu Begitu Anak Kulah Lahir Nabi Musa Anak Kulah Begitu Lahir Di Kudang Kelawan Kalimat Ya Rabbi Bil Tambah Gede Anak Kulah Dimasukkan Ketepeki Diajarkan Anin Unban Bin Bun Tantintun Tambah Gede Anak Kulah Masuk Sekolah Madrasah 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 Minal Madrasah Madrasah Berasal Dari Madrasah Anak Kapa Sekolah Madrasah Pasti Rasanya Kaya Madu Bukan Hanya Akhlak Nguyue Base Ejen Baka Boca Sekolah Madrasah Nguyue Nak Ngedeng Nguyue Dodok Nguyue Dodok Diuruki Di Kiai Kula Kula Bagaimana Bagaimana Siwa Ringin Kapa Wong Lan Nguyo Nongkrong Dodok Nongkrong Sikil Kewen Arab Sikil Teng Nguri Terus Peragat Nguyue Aja langsung Dibanjur Dipurut Dingin Sorlato Latone Kucet Dipurut Tekang Para kucet Tempe Dibanjur Apapun Sini Supaya Tidak Ada Sisa Namun Nguyue Bli Dipurut Latone Begitu Wudu Banyu Wudu Sembayang Allahu Akbar Begitu Ruku Cerit Banyu Apa Ini Najis Sisa Kencing Batal Wudunya Batal Solat Dipurut Sorlato Latone Iyakun Majibah Ustad Wong Lanang Adi Wong Adon Priwin Anggel Anggel Teman Gadi Kentruk Kentruk Nabai Adang Saya Taba Besar Masuk Madrasah Alhamdul Betul Bakal Beli Sekolah Madrasah Nguyue Baringan Deg Cewo Kek Beli Ngobanyu Ngang Gini Obat Obat Abit Obat Abit Kadang-kadang Dia Selantik Kedintar Dan Beli Rusak Tambah Besar Anak Saya Masuk Madrasah Nabi Musa Tambah Besar Anak Saya Masuk Pondok Pesantren Lulus Anak Saya Jadi Anak So Anak Yang Soleh Adalah Anak Yang Ingat Akan Perjuangan Orang Tua Betul Anak Yang Menjadi Mulia Adalah Anak Yang Ingat Akan Jasa Orang Tua Terutama Kepada Ibunya Betul Masya Allah Nabi Muhammad Lulus Dari Pesantren Nabi Musa Anak Saya Menjadi Anak So Anak So Anak Yang Soleh Bersimpu Di Hadapan Kuburan Ayah Andak Anak Yang Soleh Bersihi Kuburan Bapak Patok Yang Gebruk Dia Degna Maning Suka Tedur Dibersihi Anak Yang Soleh Duduk Berinangis Maca Quran Yasin Peragat Maca Yasin Maca Wakiah Anak Yang Soleh Peragat Maca Wakiah Maca Tabarok Peragat Maca Yasin Wakiah Tabarok Anak Yang Soleh Maca Tahlil La Ilaha Peragat Maca Yasin Wakiah Tabarok Anak Yang Soleh Baca Tahlil Angkat Tangan Berinangis Donga Rabbim Firli Dhunubi Wali Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Ya Allah Ampuni Dosak Kula Iki Ya Allah Dan Ampura Dosa Waktu Kula Ya Allah Ampuni Dosa Ayah Handaku Di Dalam Kuburan Ini Ya Rabb Aja Sampen Siksa Ya Rabb Bapak Kula Ya Rabb Bapak Kula Melas Ya Rabb Susah Paya Cari Uang Cari Dana Buat Saya Ya Allah Bapak Kula Panas Panas Sanding Sawat Duit Dintok Naning Boke Kula Ya Allah Bapak Kula Susah Paya Melas Ya Allah Kula Kelingen Bapak Kula Melas Keudanan Kepanasan Demi Anak Anak Kiburan Aja Sampen Siksa Ya Rabb Kasihanilah Ayah Kami Di Dalam Kuburan Ini Ya Rabb Doanya Anak Yang Soleh Mampu Mengguncang Arasnya Allah Allah Berfirman Perintah Kepada Malaikat Angkat Siksa Bapak Angkat Siksa Wong Tuhan Ganti Dengan Kenikmatan Kenikmatan Kubur Karena Jaminan Dodoke Anak Sing Soleh Pagi Hari Ini Di Acara Muslimat Amin Sampen Maca Tahlil Maca Donga Pasti Disampaikan Oleh Allah Maka Sampen Sing Dodok Siang Hari Ini Ajandarani Bokong Bokong Sampen Dihitung Pahala Amin Bokong Sampen Dihitung Ganjaran KB Tambah Gede Bokong Barang Barang Bokong Gak Sampen Amba Amba KB Maklum Bekas Suntikan KB Kadang Kadang Pegel Tiap Bulan Disuntik Casos Casos Ngomong Nih Bubidan Bubidan Kita Nabi Ibrahim Dianggap Sukses Perhatikan Doanya Hanya Pengen Punya Anak Soleh Karena Dari Harapan Anak Anak Yang Soleh Itulah Nabi Ibrahim Berharap Dipertemukan Kembali Oleh Allah Subhanahu Ibrahim Dua Istri Tiga Ini sejarah Bu Waktunya Masih Anak Tenang Duhurnya Jam Berapa Jam Berapa Jam Sejak Kapan Jam Jam Sejak Nabi Ibrahim Rabine Teluk Satu Namanya Saroh Dua Namanya Hajar Tiga Namanya Koturo Nanti Sampai Bawah Nabi Sulaiman Rabine Pitungatus Wah Urusan Apa Sampai Hebat Nabi Sulaiman Rabine Pitungatus Mampu Digilir Jaring Jam Pusaka Ada Raja Namanya Siddhar Bina Anak Wadone Itu 6.000 Rabine Patang Rabine Patang Kapan Nga Surawale Durungmu Nga Melorot Eh Saya bukan Ngarang Itu ada Dalam Al-Quran Kerajaannya Kerajaan Iram Iram Kerajaan Penguasa Dunia Punya Raja Nama Siddhar Anak Wadone Rabine Patang 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 Istri Nabi Ibrahim Tiga Nabi Dawud 99 Nabi Besar Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lebih Dari Sepuluh Ada Ada yang bilang Sebelas Ada yang bilang Sepuluh Ada yang bilang Dua belas Tapi nanti Kita jelaskan Mengapa Istri-istri Para Nabi Oke Nanti kita jelaskan Di waktu Dan kesempatannya Akan datang Amin Satu Kita buka Nabi Ibrahim Istri pertama Namanya Saroh Lihat Doanya Hasil doai Hasil Tira Kata Nabi Ibrahim Dari Siti Saroh Punya Anak Dari Nabi Namanya Ishak Dari Ishak Punya Anak Jadi Nabi Namanya Yaakub Dari Yaakub Punya Anak Jadi Nabi Namanya Yusuf Yusuf Anak Iblid Nabi Cucu Iblid Nabi Cicita Iblid Nabi Tapi Anak Buyute Nabi Yusuf Persis Kayak Ibu-ibu Dengan Rapanku Lagi Amin Cuma Bedanya Tipis Kalau Ibu-ibu Siti Rahma Palestina Cungure Mancung Lambene Tipis Kalian Cabang Lambé Lambé Mancung Cungur Aja Pesek Tipis Siti Rahma Menikah Dengan Seorang Nabi Namanya Nabi Ayub Nabi Ayub Terus Kebawah Sampai Dengan Nabi Zakaria Nabi Zakaria Anak Jadi Nabi Namanya Yahya Zakaria Dua Sedulur Punya Sepupu Namanya Imron Imron Dua Rabi Arane Eh Diur Bu Imron Imron Dua Rabi Arane Nah Kok Nangel Temen Rabi RT Pasti Dipanggil Bu Rabini Kuhu Dipanggil Bu Rabini Maleng Lah Kamu Maleng Imron Punya Istri Namanya Hana Perhatikan Hana Tua Mandul Imron Tua Mandul Tapi Dongane Beli Manjeng Apa Mintanya Imron Dan Hana Minta Kepada Allah Siang Malam Kalau Malam Imron Bangun Ibu Ibu Baka Bangi Tangi Beli Ngapain Sampai Matangi Nguyo Bak Abling Nguyo Ngayangi Dompet Lakini Ustad Buruan Temen Kayak Nye Werung Rabini Kita Gepada Makanya Duit Tak Susupakan Ibu Ibu Ketangguhan Taruh Taruh Nengkupuk Ketangguhan Sallu'ala Nabi Muhammad Tua Mandul Imron Tua Hana Tua Mandul Gak Mungkin Mintanya Apa Minta Nek Jaluk Pengen Dua Anak Imron Tua Mandul Jaluk Pengen Dua Masuk Akal Lapa Tidak Masuk Akal Priben Bisa Dua Anak Ustua Beli Mandul Beus Tua Mangil Apa Mandul Tua Mandul Pisan Tapi Imron Yakin Tidak Ada Doa Yang Tidak Dikabul Oleh Allah Semua Permintaan Hamba Hambaku Kata Allah Yang Minta Siang Hari Ini Pagi Hari Ini Minta Kepadaku Kata Allah Aku Malu Jika Doa Mereka Tidak Aku Kabulkan Amin Sujud Jaluk Barik Allah Ustaz Kalau Pengen Dua Motor Beli Bisa Bahasa Arab Bahasa Kalian Cabang Angkat Tangan Allah 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 Honda Ya Allah Ya Allah Ya Allah Pengen Nama PCX Ya Allah Tangga Tangga Pada Dua Enmeg Ya Allah Pengen Dua Mobil Allah Inna Nas Aluk Innova Ya Allah Wa Afans Ya Allah Wasen Ya Allah Mula Kayak Kejang Bak Butut Beli Papa Ya Allah Pengen Pajero Ya Allah Panas Ya Ibron Minta Kepada Allah Ya Rab Aku Pengen Punya Anak Keturunan Nanti Jika Aku Tidak Punya Anak Siapa Yang Meneruskan Perjuangan Saya Bernadar Kepada Allah Dipai Tua Mandul Allah Kasih Meteng Gregor Ning TikTok Waduh Wang Tua Meteng Wah Gegor Ander Due Anak Inni Waduh Tua Uta Anak Kewadon Dipai Aran Anak Imran Karohana Di Arani Mar 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 Hidupnya Di Mihrab Janjinya Nadarnya Imran Hidup 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 Banyak Di Mihrab Rizki Yang Allah Berikan Tambah Dewasa Mariam Didatangi Malekat Zibril Dapat Perintah Dari Allah Untuk Meniupkan Biruh Kudus Ditiupkan Biruh Kudus Mariam Perawan Ting Tidak Pernah Disentuh Laki-laki Beli Pernah Demenan Beli Pernah Kawinan Mendadak Mariam Meteng Geger Apa Geger Mariam Meteng Laki-laki Laki-laki Mariam Lahir Punya Anak Begitu Lahir Anaknya Usia Empat Puluh Hari Mariam Disidang Bani Israel Mariam Kamu Ini Bukan Anaknya Penzina Kamu Ini Wanita Baik-baik Kamu Ini Rajen Ikut Muslimatan Nah Apa Bisa Dua Anak Laki-laki Sira Zina Kalau Sapa Jari Mariam Apa Jangan Sebar Hoks Jangan Sebar Fitnah Kalau Tidak Tahu Buktinya Yaudah Ngakus Saja Kau Berselingkuh Dengan Siapa Jare Mariam Saya Bukan Selingkuh Saya Ini Ditiupkan Ruh Kudus Dalam Perutku Beli Ngan Takon Boca Bayu Usia Patang Puluh Dina Takon Baik Boca Silah Nak Siapa Iki Bayi Ngomong Masa Masa Menunaikan Zakat Dan Aku Diperintah Oleh Allah Untuk Berbuat Baik Kepada Ambo Kek Kita Nabi Isa Diperintah Langsung Oleh Allah Orang Itu Dikatakan Sombong Orang Itu Dikatakan Angkuh Orang Itu Dikatakan Celaka Mereka Orang Orang Yang Tidak Pernah Menghormati Dan Menghargai Ambo Kek Setuju Setuju Bu Privenus Berduk Titik Maning Turunya Nabi Muhammad Nabi Isa Diangkat Menjadi Rasul Dan Nabi Isa Diberikan Kitab Injil Itu Dari Turunan Siti Sarah Terakhir Dari Istri Nabi Ibrahim Yang kedua Namanya Hajar Hajar Dua Anak Dari Nabi 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 Ismail Kebawah Nabi Ismail Punya Anak Namanya Adnan Adnan Dua Anak Namanya Maadi Maadi Punya Anak Sampai Dengan Kinanah Kinanah Dua Anak Namanya Kuresh Kuresh Dua Anak Sampai Dengan Kusoy Kusoy Dua Anak Abdi Manaf Abdi Manaf Dua Anak Hashim Hashim Dua Rabi Arane La Ilah Hashim Dua Rabi Arane Namanya Salma 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 Namanya Syaibah 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 Dua Nama Asli Abdul Muttalib Dari Syaibah Punya Anak Hashim Punya Anak Abdul Muttalib Punya Anak Syaibah Syaibah Dua Anak Sepuluh Anak Syaibah Sepuluh Jumlahnya Singpaling Bontot Arane Abdullah Abdullah Iki Wonge Ganteng MasyaAllah Arane Sayyid Abdullah Itu Orangnya Ganteng Tampan Akhlaknya Mulia Kabeh Wongkapan Deleng Wajah Sayyid Abdullah Pasti Jatuh Cinta Pasti Demen Beli Lanang Beli Wadon Deleng Wajah Abdullah Pasti Jatuh Cinta Kenapa Sebab Di Wajah Sayyid Abdullah Sudah Ada Cahaya Kenabian Muhammad Sallallahu Aleyhi Ini Mekah Pada Demen Kabeh Anak Wadon Loro Sing Demen Sayyid Abdullah Siji Arane Rukoyah Anaran Rukoyah Sing Siji Arane Aminah Rukoyah Demen Sayyid Abdullah Sampai Ngembang Mas Abdullah Wiskawin Kalau kita Sok Pengen Apa Tak Turuti Tapi Abdullah Tidak Memilih Rukoyah Abdullah Justru Memilih Aminah Sudah Diatur Oleh Allah Karena Abdullah Engkau Bakal Anak Muhammad Amboke Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Berolih Arane Rukoyah Ibunya Nabi Kudu Arane Aminah Maka Rukoyah Beli Dipilih Sing Dipilih Adalah Aminah Rukoyah Beli Dipilih Apa Maning Wat Rukoyah Beli Dipilih Apa Maning Daisah Rukoyah Tidak Dipilih Oleh Abdullah Rukoyah Kecewa Nyempot Namun Cabang Kecewa Pasti Memang Senajan Masih Demen Sun Relang Lepas Aken Senajan Batin Lara Kita Kudu Kulah Sih Mawas Diri Tororet Kalah Kenang Eeyja Dengan Apal Kabe Duene Cuma Cinta Harta Makula Cinta Kulah Segede Gunung Tapi Akhir Kandas Bandingan Ane Langit Lan Bumi Senajan Maksa Beli Mungkin Duene Demen Memang Demen Sayang Memang Sayang Sayang Kinki Asli Dudul lagu Tarling Bu Asli Lagunya MMS Arifin Jangan Tinggalkan Apal Maning Kumohon Ke Hop 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 Repel Lagu India Ham 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 Kho Jare Gaha Ku Asli Kula Nanti Siang Direquesting Kertas Maya Kiai Apa Coba Lagu Terbaru Tarling Apa Pengen Duene Kecil Minder Minder Kaya Beli Pantes Kula Demeni Senok Sadar Kulama Cuma Dalam Depok Ngacat Ngacat Diri Beli Mungkin Diterima Arepan Jajal Tercoba Ngungkap Pakin Rasa Cinta Tapi Isin Rasa Nengati Wattire Ora Dila Deni Siji Ake Saingane Loro Pasti Ake Mantane Getel Luwis Anak Kopine Papate Ajak Lalen Berkate Abdullah Menikah Dengan Abina Punya Anak Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berjuang Berda'wah Dengan Istrinya Khadijah Khadijah Wafat Meninggal Dunia Ayahnya Wafat Ibunya Wafat Pamannya Wafat Khadijah Wafat Punya Anak Laki Laki Pun Wafat Anak Rasulullah Muhammad Diwafatkan Oleh Allah Mengapa Orang Orang Terdekat Dengan Rasulullah Muhammad Diwafatkan Agar Tidak Muncul Di Kemudian Hari Orang Orang Yang Mengklaim Ngaku Keturunan Nabi Tapi Kelakuan Beli Kayak Kanjeng Nabi Betul Jangan Bicara Ribut Ribut Soal Nasab Ba'lawi Delang Makam Kanjeng Nabi Di atasnya Jelas Muhammad 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 Itu bukan Bapaknya Dari Siapapun Di antara Kalian Muhammad Itu Rasul Berjuang Dengan Khadijah Khadijah Wafat Pamannya Wafat Ibunya Wafat Kakeknya Wafat Semuanya Wafat Kanjeng Nabi Muhammad Diusir Dari Mekah Suruh Pindah Diboykot Kanjeng Nabi Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Ternyata Allah Sudah Mempersiapkan Madinah Hijrahnya Kanjeng Nabi Menjadi Tempat Terbaik Untuk Kanjeng Nabi Muhammad Wassalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih